Oke kita sudah berhasil adik-adik ya kita udah ketemu di monster spider stick spider Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama diva jimji dan hari ini kita akan lanjutkan lagi game zonomani oke sebelum kita lanjutkan buat adik-adik semua yang belum dukung channel diva jimji jangan pas subscribe ya biar kakak diva terus membuat game zonomani Oke kita lanjut lagi hari ini aku tak tahu bisa apa yang akan aku tag nanti tapi kita masuk dulu biar kita lihat apa yang akan kita kerjakan nanti di dalam Oke cek Oke udah gini gua udah masuk dan kita cek lokasi dulu oke saat ini kakak diva masih aman walaupun sebenarnya di luar dari coba kita lihat itu itu monster segeber tuh kayak gimana ya Oh kakak diva udah tahu kita kakak diva bakal review monster yang satu ini namanya stick spider ya jadi monster ini salah satu penjaga kakak diva kebun binatang yang terkeksi virus namun posisinya itu dia berada di luar pagar ya sebenarnya kakak diva ini udah sering banget ketemu dan sering banget diburu sama monster ini tapi hari ini kakak diva akan mencoba mereview monster itu lebih dekat ya biar adik-adik semua lihat secara dekat gitu ya tapi sebenarnya kita nggak bisa terlalu dekat ya karena monster ini tinggi banget Oke kita lanjut aja biasanya sih ada di pinggir kita dan Oh Astaghfirullah ada monster disana ada suka perkembangan ya gak kita lanjut Halo semuanya ada monster di bawah eh gimana kamu ya stick spider aku sudah suka banget itu monster cuma lumayan menyerang kalau nggak salah monsternya dekat dekat nah dekat situ yang monster di bawah laut itu ya kalau ini sini kalau ada jalanan di situ ya ya sudah kita lewat sini saja Nah kalau adek-adek lihat di bawah sini tuh sebenarnya ada monster ada baik-baik banget kalau kalian jatuh ke bawah kalian bakal menembusai meninggal kita cari cara gimana cara keluar dulu dari zona ini tanpa diketahui sama sukiper karena segera berdiri mana-mana monster shopkeeper shopkeeper ya itu dimana kita disuruh bedok di sini aja ah ya Allah monster lagi di sini itu disana gagal-gagal kita akan tiba-tiba ke sini aja dulu ke bawah oh ini makin terbalik aduh kubur makin ke sini makin takut ya gua kembali lagi nih ke sini caranya kesana ya di sini kakak di bawah lewat sini aja yang paling aku takut itu skipper 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 kakak diba masih aman sampai saat ini Aduh ada skaper lagi tuh senyum sekali banget oke lari kiri-kiri udah dekat ya nah kayaknya eh kita sudah mau dapat tuh monster di sini ada monster skaper lagi kita harus turun dulu ah itu ada tangga dia datang dari sini semangat lagi Oh jangan dulu monster skapernya udah disini sana cara saya harus lewatin itu dulu oke enak bisa naik naik tangga lagi ya gimana dong kalau nggak salah si monster steakspeder itu ada di belakang sini tapi memang posisinya di dalam hutan ada tangga nggak bisa ada 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 oh lari-lari selamat-selamat hari ini bikin kaget saja aku paling enggak suka kan minta-kutangkut ini bijak 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 kita tinggal aja ya Oke kita lanjut mencari monster steakspeder ciri-cirinya itu dari suara langkah kakinya aja kita udah tahu ya adik-adik gede banget kita akan cari monster steakspeder cuman adik-adik bakal lebih menyerapkan lagi karena monster steakspeder ini suaranya keras banget sentakan kekinya luar biasa dan ya emang suara itu kayak mungkin seluruh pengguna ini hutan bakal dengar itu biasanya sih ada di sini kemarin ketemuan disini karena dia eh tugasnya kalau nggak salah sih di luar dari zona kebun binatang pelan-pelan aja pelan-pelan aja nggak usah kita pakai alat zoom load nanti kita akan dengar sendiri dari headset ya suaranya dan langkah kalinya kita pelan-pelan aja wow gimana adik-adik kalau kalian kita stepson aja disini kalau kalian lain di tengah mutan seperti ini gua jujur gua pribadi aku sudah mendengar suaranya nah disana kakak diva udah lihat itu monster steakspeder gimana caranya ya kita ambil posisi biar kita bisa review tuh monster tanpa menyentuh tanpa menyentuh kakak diva udah dengar suaranya kita ada di pinggiran kita ada di pinggiran nah itu kayak apa pohon kayu yang ketepuk bunyi-bunyi ya kayak apa nggak tahu apa setelahnya itu itu salah satu ciri-cirinya oh di luar hati-hati monster skipper nah itu dia adik-adik sebaiknya kita cari tangga udah deket banget nggak ada tangga disini na'uzubillah dimana tuh udah jalan kesini masalahnya kalau kita nggak bisa review dari sini nah sebenarnya kakak diva tuh pengennya review dari jarak dekat ya tuh udah kesini dia coba deh kita maju aja nanti kita akan eh jangan sebesarnya itu di tengah mutan kita balik aja kita balik cari tempat aman dulu biar kakak diva lebih bisa eh lebih dekat lagi aduh gua nggak tau nih takut banget ya oh aku sudah mendengar suaranya takut berdekat nah kemaren sih saya dekat banget sama monster itu tapi nggak sempet review nggak sempet itu suara apa kalian dengar suara apa nah suara monster stick spider aduh aduh kita gimana ini kita masuk kesuludet dia mengarah kemana ya ini ada sepsom tadi ada disana sekarang ada di bawah dan ini dekat banget kita udah sampai disini masalahnya belum ada tempat perlindungan dan aduh mana monsternya stick sepeda kok ilang kan tadi ada di tengah hutan tempat tempat banget gelap gimana ya aduh susah banget ya kalau lagi cari gimana nih ayo adik-adik semangat semangat cari monster itu saya udah dengar suaranya apakah itu di bawah kan dekat banget dekat banget ya enak malah hilang nah itu itu dia tapi masalahnya kayaknya dua deh oh enggak enggak satu cuman si LMP nya ini jauh dan dia lirik-lirik kesini guys kita review dari sini saja aku takut nih saya takut keluar dari zona kita pancit saja disini aku takutnya aku gak lihat jalanan coba kita keluar nah tuh 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 dekat udah dekat pedas saja udah nah ini kita cek dulu ya oke kita sudah berhasil adik-adik ya kita sudah bertemu di monster spider stick dia pergi kalau kita taruh jauh ya nah kalau kalian lihat tinggi banget seperti pohon ya adik-adik lihat sendiri tinggi itu seperti pohon kakinya panjang banget sekitar mungkin 10-15 meter tangannya juga mungkin ya panjangnya tangan dengan kaki sama ya terus dia terus senyum dia senyum terus terus apalagi ya larinya cepat suaranya keras laka kakinya juga apa ya keras banget ya kedenger banget kalau lagi jalan tuh kakinya kita nggak bisa terlalu dekat karena bahaya kita kasih sakit dulu deh kan kan seperti kapan những di memang nawet Oke jadi ini dia monster stick spader ya gua nggak tahu apakah benar stick spader karena mungkin kayak seperti laba-laba gitu ya kaki panjang dan badannya kurus gitu ya tapi semoga saja benar nah akhirnya dan kita sudah berhasil mendapatkan poster stick spader buat adik-adik semua Apakah sudah sesuai dengan namanya atau tidak silahkan komentar nanti di bawah ya Oke sampai ketemu lagi lagi di video berikutnya kita bakal lanjutkan lagi jika semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax